Oke brother, ketemu lagi dengan saya Quendra Di video kali ini kita review lagi speaker GBL Hari ini rata-rata semua pasar GBL Di sini ada speaker dari GBL dengan tipe Aeon 208 Jadi ini adalah speaker portable yang sangat simple Dan ini stok terakhir Nah tau ya, ini dapat bocoran 208 atau 206 ini Memang tidak akan keluar lagi atau alias discontinue Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya discontinue Karena speaker portable yang sangat simple Menurut saya, karena dimana kalau kita lihat Di sini sudah ada contohnya, sudah saya buka ya Karena gak mau langsung saya tes Teman-teman bisa langsung angkat dengan satu tangan Dan untuk ukurannya juga gak terlalu besar Jadi di sini ada dua speaker yang teman-teman bisa buka Saya buka langsung ya Di sini ada dua tombol ya Ketika teman-teman tekan, nanti speakernya langsung bisa dilepas Oke, ini speaker satu yang L Dan kita tekan lagi di sini Nah ini speaker yang kedua Yang R ya Kemudian mixernya dimana? Mixernya di sebelah sini Oke Kalau teman-teman tanya ini wireless atau kabel Ya pastinya kalau portable gini harus ada kabel Jadi ini gak bisa menggunakan aki Dia harus colok listrik Biar untuk menghidupkan speaker dan mixernya ini Seperti itu ya Untuk ini nanti aja saya jelasin ya Saya mau jelasin yang di bagian belakangnya dari mixer Ini sudah disediakan juga untuk tempat penyimpanan kabel ya Ini teman-teman bisa buka Ini ada satu kabel mix dari AKG Bawaannya free Kemudian ada dua kabel Jack AK2 AK Ini TRS ya Oke ini buat penghubung dari mixer masuk ke speaker Ini bawaan sekitar 5 meter lah Oke, dua kiri kanan Kemudian ada satu kabel mix Jack Canon 2 Canon Oke Ada satu lagi kabel power tadi Lupa dimasukin kan ya Karena nanti udah kita tes Maka kita review lagi Ini kabel Canon-Canon 5 meter juga Buat dari mix AKG Nah AKG nya kita buka dulu juga Ini free nih Free bawaan dari jibilnya Karena AKG ini juga produknya Harman Kita buka Nah ini tinggal teman-teman masukin aja di mixer Kemudian untuk di belakang Saya jelasin terlebih dahulu Jadi ada L dan R outputnya Ya Buat speaker pasif Jadi ini speaker pasif semua Kemudian disini ada input buat AC Ya Atau kabel power masuk ke sini On-off nya di sebelah sini Baik sekarang saya akan jelaskan Di bagian depan EON 208 Di bagian mixer ya Untuk mic nya disini sampai 7 atau 8 4 di stereo 1, 2, 3, 4 Saya sebutnya stereo ya Kemudian untuk 5, 6 nya mono L dan R 7, 8 L dan R juga Jadi channel 5 dan 6 ini bisa menggunakan Jack RCA dan menggunakan jack AKG Yang kalau disini juga teman-teman bisa buat Dari DVD Teman-teman bisa masuk langsung ke sini Ya oke Kemudian di bawah disini ada Volume monitor out Jadi Misalkan teman-teman mau tambah lagi speaker aktif Bisa lewat dari sini ya Volume nya sudah disedihan juga dari sini Nah sebelah sini juga Monitor out nya juga bisa menggunakan jack RCA dan AKG Kemudian disini ada headphone output Masuk sebelah sini Volume nya sebelah sini Dan tidak kalah penting juga Disini ada subwoofer output Yang teman-teman bisa menggunakan jack AKG Kedepannya kalau misalkan buat karaoke Atau buat dengar lagu Subwoofer nya bisa masuk disini Dan ini harus menggunakan subwoofer aktif ya Bukan pasif Kemudian kita masuk ke bagian mic line 1-4 Di mic line nomor 1 Disini ada treble, bass, dan reverb Jadi tidak ada namanya middle ya Jadi equalizer nya hanya ada 2 Treble dan bass Kemudian reverb ini buat eho Untuk eho parameternya tidak ada Jadi teman-teman tidak bisa atur untuk Berapa panjangnya Ini sudah disediakan langsung dari EON 208 ya Kemudian disini ada on off nya buat eho Kemudian disini ada selektor mic Ya teman-teman kalau dikeluarkan buat di line Kalau di tekan buat mic ya Volumenya sendiri-sendiri disini Mic 1, mic 2, mic 3, mic 4, mic 5, dan 6 7 dan 8 disini ya Kemudian untuk input mic 1-4 Ini menggunakan jack XLR Jack multi ya 1, 2, 3, 4 Yang teman-teman bisa menggunakan jack Akai Kalau Akai tinggal masuk ke sini Oke Kalau menggunakan jack XLR tinggal masuk disini juga Jadi harus ngalah salah satu Ini namanya jack multi XLR Ya seperti itu aja sih yang ditampilkan depan Kemudian disini juga ada tombol bluetooth pair Teman-teman juga bisa muter lagu dari bluetoothnya EON 208 ya Dan terakhir adalah volume master dan signal input indikatornya Baik sekarang kita akan masuk untuk suaranya seperti apa Kita nyalakan Kalau yang pertama teman-teman nyalakan Sebelum nyala teman-teman harus matikan dulu Jangan ada yang on dulu ya Untuk mixernya ya Teman-teman ambil dulu Output L dan R Ini buat speaker pasifnya Teman-teman langsung hubungkan aja Langsung ke speaker pasifnya Bawaan dari 208 Ini kita masuk di sebelah sini ada inputannya ya Oke masukin dan masukin aja Gampang sekali Tanpa saya harus ajarin teman-teman sudah Merem matanya sudah bisa pasang Ya baik Oke sekarang kita nyalakan aja Ini nyala Indikatornya warna biru Menunjukkan dia masih loading Oke tunggu dia 5 detik aja Nanti dia akan nyala Nah ini kalau sudah nyalakan Indikatornya sudah tidak kedip-kedip lagi Teman-teman sudah bisa nyalain Saran saya kalau misalkan teman-teman nyalain Test mic dulu aja Mic di sebelah sini kita masuk nomor 1 Pengaturan nomor 1 yang kita mainkan ya Kemudian kita tekan selektor mic-nya Tekan ke dalam Kita nyalakan 1, 2, 3 Nah ini kalau belum nyala Berarti volume master belum dinyalakan Nah ini sudah nyala Suaranya sudah masuk 1, 2, 3 3, 2, 1 Ini nggak feedback Karena volume masih 40% Saya naikin lagi 1, 2, 3 Dan untuk triple dan bass Semuanya saya atur split Saya tambah untuk efeknya Tekan ke dalam C Low 1, 2, 3 Kalau kurang bass Naikin bassnya Nah ini ukurannya 8 inci Suaranya menggelegar Kalau buat di dalam ruangan Sudah sangat mumpuni Di ukuran kalau saya bilang 5 x 7 masih mumpuni Karena ikutnya pasif 8 inci Spesifikasi lengkapnya teman-teman Bisa cek di jb.com Atau nanti akan saya tampilkan Di bawah komentar dan deskripsi box Halo 1, 2, 3 Halo 1, 2, 3 3, 1, 2 1, 2, 3 Di sini juga ada Phantom power Kalau misalkan teman-teman ada Mic condenser Teman-teman jangan lupa tekan power Phantom 48V Fungsinya buat mic condenser itu Nah mic 1, 2, 3, 4 Semuanya sama 5, 6, dan 7, 8 juga Semuanya sama Pengaturannya hanya ada Tribal dan bass Nah ini kalau Tribal Kalau kurang bersih Naikin lagi Hati-hati Untuk Tribal ini Sangat sensitif Sekali Karena ini bisa mengakibatkan Adanya feedback Atau nging Kayak gini ya Tis Tis Nah itu namanya feedback Jadi saran saya Atur aja di flat Karena bawaan dari Aeon 208 ini Sangat sudah Wena Paul Baik Sekarang kita coba Untuk motor musik Saya langsung pasang Di bluetooth pair aja ya Jadi motor musik Dari bluetooth aja Oke nama bluetoothnya 208 juga Aeon 208 Kita klik pasangkan ya Nah ini kalau Sudah terhubung ada Nada tut Itu aja Oke baik Sekarang nyalakan Suaranya Oke mari Kita nyalakan Seperti biasa Jibil Jernih sekali Suaranya Tis 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 123 Ini kalau naik turun Suara Juga ada suara Tutututnya Menurut saya Ganggu sekali sih Nah karena ini Aeon 208 ini Tipe yang Sangat lama Di tahun Saya kurang tau ya Di tahun 2016 Tahun 2014 Juga sudah ada 208 Cuman Belum pernah saya review ya Karena belum sempat juga Untuk reviewnya juga Seperti itu Baik sekarang kita coba Untuk suara yang agak ada Pasnya Bers Bers Satu dua tiga Nah ini master volume Nah kalau ngandelin bass Yang pastinya 8 inci ini agak kurang Saya akan langsung pasangkan ke Subwoofer aktif Seperti apa suaranya Mari kita tes Baik sekarang Kita tes Suaranya Ini tanpa Menggunakan Untuk subwoofernya Pasti ini aktif ini Gak mungkin pasif ya Karena ini powernya Udah Buat Guset buat speaker 8 inci Ini gak mungkin pasif lagi Baik sekarang kita colok ya Wismillah Sekarang kita nyalakan Sekarang saya cabut Tanpa sub Suara teman-teman dengar sendiri Agak kurang ya Saya colok lagi Subwoofer Suara bassnya langsung Lembut banget Mantap Suaranya Oke Baik Ya mungkin itu saja untuk review Speaker portable dari GBL Dengan tipe Aeon 208P Pasif P ini pasif Ya tulisannya Untuk harganya Sekitar Kita bandrol Dengan harga 13.200.000 Teman-teman dapat Satu paket Dan ada juga Mic kabel Atau mic wireless Teman-teman bisa Tambah sendiri ya Nah Buat pemakaian di luar Rasanya Agak kurang Karena ini ukuran 8 inci Kalau asal bunyi Pasti bisa Tapi untuk Ngandelin suara Kekerasannya Pasti agak kurang Karena ini kecil Untuk speaker 8 inci Ya Terima kasih yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Akhirnya saya Goendra Thanks for watching Oke Masukin Terima kasih telah menonton video ini